Takbir! Masya Allah luar biasa kumpul keluarga malam ini Sebelum kita masuk ke acara selanjutnya Kami ingatkan kepada jamaah Agar jangan lupa untuk bersedekah Untuk support program dakwah pendidikan dan sosial Bersama Ustadz Abdul Somad di YTWU Langsung digaskan Berikutnya, waduh Kalau tadi Ustadz bilang bukan ecek-ecek Kali ini kita akan ketemu dengan Ustadz yang bilang Bukan beleng-beleng Beliau dari Makassar Karena beliau tempat maksiat di Makassar tutup Kalau malam Siang buka lagi Dan beliau walaupun secara fisik mungil Tapi energinya dahsyat Maka langsung diberikan namanya oleh orang tuanya Dahsyat Latif Inilah dia guru kita Al-Muqarah Musa'at Dahsyat Latif Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'ad Fakadakalallahu subhanahu wa ta'ala Pikitabil karim Bismillahirrahmanirrahim Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian kepada Allah Dengan sebenar-benarnya takwa Dan janganlah kalian mati Kecuali dalam keadaan beragama Islam Ayat ini sejak seribu tahun yang lalu Setiap Jumat Dibacakan oleh hatib di mimbar Jumat Kalau di Riau ini Ada pengumuman dari gubernur Yang harus diulang-ulang pengumuman tiap pekan Pasti pengumuman itu penting Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan Sejak seribu tahun yang lalu Berarti ayat ini juga sangat penting Dan rasa-rasanya susah diterima akal Jangan kamu mati Berarti mati kau yang ngatur Wih jangan mati ya Berarti mati mau-mau Padahal mati mau atau tidak Tiba saatnya pasti mati Orang kaya Orang miskin Raja-raja Rakyat biasa Abdul Somad Pelan-pelan Semua mati Berarti yang jadi masalah bukan mati Allah ingin sampaikan kepada kita Wahai warga siak Wahai orang Riau Orang Bugis Das'at Latif Kamu ngaku Islam Tapi belum tentu kau mati dalam keadaan beragama Islam Ayat ini Allah ingin sampaikan Waspada kalian Bisa jadi kalian mati dalam keadaan tidak membawa Islam Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mabuk Amin Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzinah Amin Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok Mencuri tiba-tiba didapat polisi Jangan lari Masih lari juga Jangan lari Masih lari juga Terpaksa polisi tembak peringatan Tembak pertama ke langit Duk Masih lari Tembak kedua Duk Masih lari Tembak ketiga Duk Masih lari Tembak kepalanya Kakiknya dulu ditembak Tembak kakinya Kepalanya kena Saya tanya temanku yang polisi Bagaimana ceritanya Kakiknya kau tembak kau Kepalanya dikena Dia bilang soalnya waktu ditembak Dia tunduk Itu polisi Pelemindia Bukan polisi Indonesia Polisi Indonesia Mengayomi Melindungi Dan melayani masyarakat Saudara-saudara sekalian Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berjudi Tapi yang bisa membuat kita mati kafir Hubbe aklil haram Suka memakan bakanan haram Salah satu diantaranya Menerima serangan fajar ketika pemilu yang lalu Kau tepuk tangan baru kau semua pelakunya Hei Hei Saya mau tanya Dek Kalau kau terima serangan fajar 300 ribu Kayak tidak? Kayak tidak? Ibu-ibu Kalau menolak serangan fajar Miskin tidak? Miskin tidak? Tapi yang pasti Bulan 11 kalau kau terima serangan fajar Itu maknanya Kau hancurkan Provinsi Riau Yang ditegakkan dan dibangun oleh para ulama Kalau kau terima 300 ribu Ibu bapak Yang kau terima 300 ribu Itu maknanya Kau tutup masa depan anakmu yang cerdas Untuk jadi pejabat Kenapa? Karena yang bisa jadi pejabat Yang hanya punya duit Mampu menolak serangan fajar? Mampu? Baru 100 orang Bisa? Bisa? Ya Allah dengarlah janji hambamu Kalau bulan 11 dia terima serangan fajar Buat hidupnya sengsara dunia akhirat Hei bos Hei Hei tidak mudah Kalau korupsi 70 miliar masuk neraka Rasa-rasanya di dunia dia nikmati 75 miliar Bisa nikmati keliling-keliling dunia Tapi kalau 300 ribu masuk neraka Ah itu namanya belimbeli Wa kalaidhan Bismillahirrahmanirrahim Inna allaha wa malaikat Tahu yusalluna ala nabi Ya ayuhal ladhina amanu Sallu alaihi Wasallimu taslimah Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Maka wahai orang-orang yang beriman Bersalawatlah kalian kepada Rasulullah Dengan sebaik-baik salawat Sadaqallahul adzim Maha benar Allah Dengan segala firmannya Bapak ibu saudara-saudara sekalian Teristimewa para tuan-tuan guru yang hadir di tempat ini Terhusus guru saya Profesor Abdul Somad D-E-S-A-L-C Yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT Beliau orang Melayu Saya orang bugis Orang Melayu Perbedaannya Kalau orang Melayu Takut sama istrinya Tidak percaya dengar tadi puji-puji istri Karena siaran langsung Ditengok istri di rumah Macam-macam Kalau kami orang bugis Tidak takut sama istri Cuma istri lebih berani dari kami Kita serius dulu Ini kumpul keluarga Suatu kali Umar bin Khattab Bertanya kepada Sahabatnya yang masih muda Tapi dia ahli ilmu hikmah Namanya Ubay bin Ka'af Umar bertanya Ubay Apa sih Makna Daripada takwa Umar bertanya kepada anak muda Karena dia ahli hikmah Apa makna dari takwa sebenarnya Lalu Ubay bin Ka'af Balik bertanya kepada Umar Umar Pernahkah kamu berjalan bersama Rasulullah Pernah Melewati jalan-jalan yang tebing Ya Apakah ketika Nabi Menemui jalan yang banyak tebing Cadas Banyak batu-batu runcing Apakah Nabi mundur ke belakang Kata Nabi Kata Umar Tidak Terus Saya melihat Nabi Melincinkan tangannya Lalu kata Umar bin Khattab Nabi mengambil Gamisnya naik ke atas Kurang lebih seperti ini Lalu Kemudian Nabi berjalan Dengan Berhati-hati Cek Jalan lagi Cek Lalu kata Ubay bin Ka'af Itulah takwa Kehati-hatian Apa hubungannya Satu Kalau kau mau punya rumah tangga yang baik ADD sekalian Hati-hati Milih calon istri Jangan kau pilih Karena dia cantik Karena kau akan menderita Bayar ongkos kecantikannya Lalu bagaimana cara pilihnya Kata Nabi Satu Lihatlah kecantikannya Ini cantik penting Tapi tidak boleh prioritas Kenapa? Cantik ada masanya Cantik subjektif Tanya Ustadz Abdul Somad Siapa yang cantik? Tanya Ustadz Das Ad Latif Tentu akan terjadi pertengkaran Siapa yang cantik Das Ad Latif? Mamaknya ecek dong Di rumah saya Kata Ustadz Abdul Somad Mamak Istri saya Eh urusan bapak Bukan urusan saya Cantik itu menurut si A Cantik menurut si B Belum tentu Cantik subjektif Yang kedua Cantik itu temporer Ada masanya Sweet 17 17 tahun Cantik masa Allah Semua kalau dia tersemun Semua Satu kampung tersenyum Melihat kalau dia senyum Semua terpesona Tapi balik itu 17 71 Tersenyum Lari cucunya Dikira mau digigit Iya kan? Cantik penting Kenapa penting Ustadz? Karena dia hampir 24 jam bersama kita Baru bangun Ih ada lagi Mau makan Dia lagi depan kita Pulang kantor dakwah Ada lagi sih dia Keluar kamar Aduh dia lagi Jadi kalau jelek Casingnya Biasanya kita cepat Ganti casing Cantik penting Tapi tidak boleh prioritas Karena kalau cantik Kau akan kecewa suatu saat Yang kedua Kata Nabi Lihat keturunannya Keturunan penting Tapi tidak boleh prioritas Kenapa? Ada orang Bapaknya Nabi Ternyata anaknya pengkhianat Nabi Nuh Ada orang Bapaknya penyemah berhala Tapi anaknya jadi Nabi Ibrahim A.S. Penting kau lihat keturunan Tapi tidak boleh prioritas Kenapa? Karena itu hidayah datang dari Allah Yang ketiga Kata Nabi Pilihlah dia karena kekayaannya Penting cari orang kaya Kenapa? Mudah-mudahan Kata orang bugis Artinya Kalau kau beristri Kau lihatlah Mana yang bisa kau nyangkut Kalau kau jatuh Penting Rasulullah menikah dengan Siti Hadija Janda Kaya Di Maka waktu itu Penting cari kaya Tapi jangan prioritas Kenapa? Kekayaan ada batasnya Dia kaya Ustaz Iya kah? Iya kaya 7 turunan tidak akan miskin Masalahnya dia turunan ke delapan Yang keempat Kata Nabi Pilihlah karena agamanya Oh Bertanya masih suasai diundas Ustaz Kenapa agama nomor 4? Mestinya ke nomor 1 Sebelan jangan salah dek Agama nomor 4 Tapi tidak titik disitu Koma Ada stressingnya Di Kasribor Cetak miring Tebal Utamakan agama Dengan agama Kau bisa dapat semuanya Mencari perempuan cantik Kaya Keturunan baik-baik Baik agamanya 100 orang Belum tentu ada satu Kalau Ustaz Abdul Somad Tahu di Pekan Baru Ada seperti itu Tunjukkan saya Saya juga masih mau Iya Tapi yang banyak kan Cantik wajahnya Otaknya Heng Kaya lagi Eh bukanya Kaya keserupan Maka mendapati sempurna Tidak mungkin Tapi makanya Nabi katakan Utamakan agamanya Ada di sekalian Kalau kau melihat perempuan Lihatlah agamanya Cewek-cewek yang hadir di tempat ini Bapak-bapak yang punya anak gadis Lihatlah agamanya Gimana cara lihat agamanya Gampang Paling gampang Satu Lihat dia rajin Tidak berjamaah ke masjid Kalau dia rajin Berjamaah ke masjid Lihat dulu masanya Kapan Kalau dekat pencoblosan Hati-hati Bisa jadi itu pencitraan Ada juga di Pekanbaru begitu Ada Kau salah Kenapa kau pilih Ya Hati-hati Milih Istri Cewek Kalau kau mau lihat cowok yang baik Lihat sholatnya Kalau kau berjalan bertiga Tiba-tiba masuk waktu sholat Dia gelisah Dek-dek Cari masjid dulu Itu sudah harapan Tapi begitu kau bilang Dek-dek Dia bilang Dek Bang Sholat dulu dong Sudah mau asar ini Kita belum sholat dur Ah nanti kau lewatin sorga Besok aja lagi sholat Ah sudah selesaikan Langsung katakan Wabilahi topik walidayah Say goodbye Dan tidak usah pacaran Bos Dada Saya kadang curhat ibu-ibu Kenapa Suami istri Saling tidak menghargai Suami memaki istrinya Istri menghina suaminya Salah satu sebabnya Karena kau terlalu lama pacaran Empat tahun kau pacaran Empat tahun saling membohongi Maka tidak ada lagi wibawa di depannya Adik-adik cewek Jangan terlalu lama dipacari Begitu kalau ada cowok senang kamu Kalau kau senang saya Lamar saya Saya tunggu kau minggu depan Begitu kau bilang lamar Hilang itu dia besok Ini juga cewek Sekarang baru modal-modal Dikirim stiker Lope-lope Kelapak-kelapak Beleng-beleng Modal 15 ribu Dibelikan roti Satu bungkus Satu Autan dua biji Bawa pinggir jalan Lihat Lentot mobil Motor aja satu tahun Dicicil lunas Masa kau tiga tahun Di pacari Tidak Ketemu-ketemu Dikak dilamar-lamar Berhenti Maka yang pertama Kalau mau punya rumah tangga yang baik Pilih Karena Allah Yang kedua Saudara-saudara sekalian Percaya bahwa Tidak ada rumah tangga Yang tidak ada masalahnya Bohong Kalau ada orang bilang Tidak ada masalahnya Bohong Jangankan kita Jangankan kita ini Para ulama Ustaz Dah saat latif Adik-adik pikir Tidak ada masalah saya Besar masalah saya Apalagi setelah viral Apa masalah saya sekarang Paling besar Banyak janda-janda curhat Ustaz Adakah doa-doa penenan jiwa Saya kira inilah doa-doa penenan jiwa Lama-lama dia bilang Ustaz Alhamdulillah jiwa Saya sudah tenang Maukah Ustaz menjadi imam Dalam hidupku Saya mohon maaf Bu Saya bukan imam Saya penceramah Ustaz Abdul Sobat Bapak pikir Tidak ada masalah Apa saja Masalahnya Mau kawin lagi Takus sama istri Ini sebuah Ini muka-muka Penuh masalah ini Ini tadi Ini PJ Bapak pikir Tidak ada masalahnya Sudah jadi PJ Apa masalahnya Mau jadi gubernur Mau jadi wakil gubernur Semua orang punya masalah Coba lihat pak Dalam hidup ini Jangankan Pajak jabatan Dalam rumah tangga Coba lihat Waktu kita sarjana Apa masalah kita Mau kerja Sudah kerja Selesai masalahnya Tidak Mau jadi kepala bagian Sudah jadi kepala bagian Selesai masalahnya Tidak Mau jadi kepala dinas Sudah kepala dinas Selesai masalahnya Mau jadi sekda Sudah jadi sekda Selesai masalahnya Mau jadi gubernur Sudah jadi gubernur Selesai masalahnya Tidak Mau dua priode Sudah dua priode Selesai masalahnya Ditangkap KPK Tidak Tidak ada orang Tidak ada masalahnya pak Semua orang punya masalah Iya kan Maka Percaya Semua orang punya masalah Adik-adik Kalau istrimu cantik Kau kira bukan masalah Istri cantik digoda orang Masalah Apalagi kalau jelek suaminya Lebih masalah lagi Berarti bagus kalau jelek istri Istri jelek dihina orang Masalah Apa masalahnya Kita lagi yang malu jalan sama dia Jalan aja Duluan aja dek Nanti kita ketemu di gedung Sampai di gedung Mbak ada kau bang Anda jadi dek Saya mencerit Istri cantik masalah Tidak ada istri juga masalah Jangankan kalian Kurang apa mulianya Rasulullah Kurang apa cintanya Allah kepada Rasulullah Sampai Rasulullah Dijelaskan Andai bukan karena engkau Muhammad Saya tidak ciptakan dunia dan isinya Karena cintanya Allah kepada Nabi Apakah tidak ada masalahnya Allah Karim Belum lahir sudah ada masalahnya Apa? Yatib bapak sudah wafat Lahir baru beberapa hari Diambil sama ibu susunya 4 tahun Kembali ke ibunya 6 tahun sudah wafat 2 tahun saja bersama ibunya Ambil sama kakeknya Wafat lagi kakeknya Ambil pamannya Wafat lagi pamannya Besar jadi Nabi 40 tahun Setelah jadi Nabi Selesai masalahnya Diusir dari kampungnya Siapa yang ngusir? Pamannya sendiri Itu Nabi Apalagi kalian yang tukang tipu Mana ada tidak ada masalahnya Samping kanan saya ini Banyak masalahnya juga pak Samping kiri saya Abdul bersaudara Banyak juga masalahnya pak Maka Allah katakan Eh Das'ad Seolah-olah Allah yang berkata Das'ad Abdul Kalau ada masalahmu Mau jadi gubernur Bukan menjilat Bukan nyogok Tapi apa masalahnya? Kalau ada masalahmu Allah sampaikan Istainu Bisabri Wasolah Sabar Perbaiki sholatmu Saya yang selesaikan masalahmu Jadi ibu-ibu Kalau ada masalah Dalam rumah tangga Sabar Yang kedua Perbaiki sholat Jangan kau curhat di medsos Tak kusangka kau begitu Teganyan kau Emangnya kalau kau curhat di medsos Ada yang mitisan Yang bangun salat tahajud Lapan rakat Untuk doakan kamu Paling didoakan kamu Di status Semoga bahagia ya Memangnya itu status Tuhan mau baca Maka begitu ada masalahmu Sabar Sudah sosialisasi Sudah kampanye Sudah jual tanah Tidak terpilih Sabar Sabar Iya toh Saya pak Dulu pak PJ 2014 Ikut juga pil wali di Makassar Iya Kalah Tidak Cuma yang menang Lebih banyak suaranya Saya tidak mau dibilang kalah Tidak mau Dia lebih banyak suaranya Andai saja Saya jadi wali kota Waktu itu Saya tidak tampil Di depan masjid An-Nur ini Oh makasih yang terbaik Sabar Yang kedua Perbaiki sholat Nah Dalam rumah tangga Pasti ada masalah Ustaz Jelek suami saya Sabar ibu Allah tahu Itulah yang terbaik Buat ibu Kenapa Karena kalau suaminya cakep Suaminya malu Jalan sama ibu Kenapa Karena ibu juga jelek Itu memang sudah Ya Nah Satu Makna dari kisah Yang saya sampaikan tadi Hati-hati Memilih pasangan Hati-hati Mengelola keluarga Yang kedua Hati-hati Memilih Pemimpin Hati-hati Milih pemimpin Saya kasih contoh Adik-adik sekalian Dalam berjamaah Siapa saja Boleh jadi makmum Dalam berjamaah Mulai profesor Sampai orang awam Boleh jadi makmum Tapi jadi imam Hati-hati Kenapa Karena kalau salah imam Kacau Sab Ya tahu Pernah dengar kisah Di Tesla ini Penghapal Quran Anak Remaja yang Pergi pondok Menghapal Quran Pulang dari Pondok Ramadhan Rarawe Disuruh Nah Kau lah Didengar hapalanmu Dia jadi imam Begitu jadi imam Tiba-tiba Ada cicak jatuh Kena telinganya Namanya kaget Depresi Stres Hilang hapalan Dia ingat-ingat Apa sambungannya ini Dia tidak ada Dia lupa betul Apa sambungannya ini Dia lupa betul Tiba-tiba Dia bilang Pak imam Tolong bantu di belakang Dia bilang Di belakang Saya juga tidak tahu Tiba-tiba Anak muda berteriak Dari belakang sekali Dia bilang Kalau begitu ya sudah Allahu Akbar Siapa yang salah Siapa salah Imam Contoh lagi Ini waktu saya kejadian di kampung Waktu saya masih SD Sujud imam Lama betul Kenapa Imam lama sekali nih Ada kawan saya Sekarang sudah jadi guru SMP Di kampung Dia angkat kepalanya Dia terlihat Wih Lenyak imam Bahasa bugis dia bilang Hilang imam Wah kacau Satu jam masjid Ternyata imam hilang Kita tunggu-tunggu lama Sujud Tidak bangun baru Ternyata dia keluar Selesai sholat Ditanya Pak imam Kenapa keluar Tinggalkan sab Dia bilang Saya kentut nak Pak imam Lengkali kalau kentut Kasih bangun kepala Supaya kita lihat Kau keluar Dia bilang Saya sengaja nak Saya malu kau lihat Siapa salah Siapa salah Siapa salah Imam Maka hati-hati Milih imam Insya Allah Bulan sebelas Akan datang Provinsi Riau Milih imam Jangan kau Salah milih imam Kalau kau Salah milih imam Kamu Kalau bukan Kamu yang dapat Yang pasti Anakmu Nanti ikut Menderita Ini Riau kan Kaya Saya pergi ke Dumai Gasnya besar Muminyaknya luar biasa Tapi Kok masih ada Orang Riau Pergi jadi tenaga kerja Di Malaysia Banyak kan Makanya Salahnya kalian Kalau kau Salah milih pemimpin Pilih yang baik Kalau ternyata Kita sudah Ikhtiar Pilih yang baik Ternyata Mereka berkhianat Serahkan kepada Allah Maka Saudaraku Jangan kau Pilih Karena dia Sekampung Jangan kau Pilih Karena satu Partai Jangan kau Pilih Karena satu Suku Jangan kau Pilih Karena kau Tim suksesnya Tapi Pilih yang betul-betul Kau yakini Bisa menyelamatkan Provinsi Riau Hati-hati milih pemimpin Yang ketiga Hati-hati milih teman Hati-hati milih teman Teman itu menentukan Siapa kita Itulah sebabnya Nabi mengilustrasikan Kalau kau Berteman Dengan penjual Parpum Maka Kalau kau Tidak dapat Parpumnya Kau dapat Wanginya Kalau kau Berteman Dengan pandai besi Kalau kau Tidak dapat Apinya Kau dapat Barah panasnya Kalau anda Bersahabat Ulama Insyaallah Ulama itu Akan menunjukkan Kepada kalian Yang baik Cuma sayang Seribu sayang Kita lebih senang Bersahabat Dengan pejabat Daripada para ulama Kau cium Tangannya pejabat Baru lima menit Yang lalu Dia korupsi Mana buktinya Kalau pejabat Mau datang Sama kamu Rumahmu kau Perbaiki Kalau perlu Horden ganti Makan menu Khusus Begitu kau Jemput Penghapal Quran Kau jemput Kau kirimi Ojek Grab Rusak lagi Setang kakinya Satu Setengah matilah Kita di belakang Tak gantung kaki Hujan lagi Satu mantel Berdua Sudah sampai Sedikit lagi Ustaz Sedikit lagi Liga dua kali Tikungan Bahasa semua Kita punya baju Satu jam Kita salawatan Salallah Allah Muhammad Salallah Bahasa semua Ketik pak Tidak ada kipas angin Begitu pulang Dikasih Uang lima puluh ribu Dikucak-kucak Jangan ketawa Saya serius ini Tapi saya bersyukur Provinsi Riau Ulang tahun Dengan membuat Tabli akbar Seperti ini Banyak provinsi Ulang tahun Pesta Undang artis Apa kau dapat Kalau undang artis Alamat palsu Kelihatan dadanya Kelihatan pahanya Bajunya Kelihatan dada Pendek pula Tidak juga kau dikasih pegang Kau dikasih Lihat-lihat saya Tidak ketawa Saya serius ini Maka kita bersyukur Dibawa kepemimpinan Pak PJ Gubernur Sekarang ini Ulang tahun Riau Bikin tabli akbar Sudah selalu Tabli akbar Ustaz Tapi kali ini Spesial Kenapa Mendatangkan Ulama dari Beberapa wilayah Indonesia Saya baru Paham tadi Mashab tentang Riau Memang kalau Geografi Beliau dan sejarah Lulus A Dia pak Ustaz Abdul Somad Kalau saya sejarah Lulus Amines Alhamdulillah Maka ibu bapak Saudara-saudara sekalian Hati-hati Milih teman Pak PJ Hati-hati Milih Kepala Dinas Hati-hati Kalau bapak Jadi pejabat Besok-besok Hati-hati Milih teman pak Teman pejabat itu Belum tentu Tulus Yang banyak Para penjilat Bapak mau buktikan Rasakan saja Tiga hari yang akan datang pak Beda sudah temannya Bapak Iya Waktu kita Mau rasakan pak Bedakan rasa Waktu bapak Masuk rumah dinas Dengan meninggalkan Rumah dinas Waktu kita punya Jabatan Siapa-siapa 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 Bapak Baru para pemimpin Kalau Allah berikan Kepemimpinan Lalu dia tidak gunakan Untuk membela Agama Allah Saya biasa Kasian Lihat pejabat Kan tidak semua orang Dikasih nikmat Jadi pejabat Kalau Ulama Masuk sorga Masih ngantri pak Masuk tapi Masih ngantri Lama dia nunggu Ulama Provinsi Riau Masuk sorga Masih ngantri Ulama NU Muhammadiyah Mui Masih ngantri pak Ya tau Tapi begitu katakan Gubernur Provinsi Riau Masuk sorga Tidak perlu ngantri Sendiri beliau Masuk pak Cuma kadang Banyak pejabat Bedanya dengan Nabi Yusuf Nabi Yusuf Di penjara dulu Baru jadi pejabat Pejabat kita Jadi pejabat dulu Ekao yang bilang Ekao yang bilang Apakah sepenuhnya Salah pejabat Bukan Salah sampean Sedulur-sedulur Kenapa Sampean pilih Kalau tau dia Pembohong Sen kanan Belau kiri Maka Kalau kalian benci Pejabat-pejabat Pelakuan seperti itu Tidak usah Menjelek-jelekkan Di medsos Tidak usah Memaki-maki Di medsos Kalian bisa kena Pasal Pencemaran Nama baik Gimana caranya Balas di bulan sebelas nanti Jangan kau pilih Mereka yang suka bohong Selesai urusan Pesan khusus Boleh berbeda pilihan Tapi jangan kau berpecah belah Jangan baper Solat politik Jangan percaya Janji-janji tim sukses Masih ingat Pemilu 2019 Masih Masih Siapa yang bertanding Bapak Jokowi Dodo Dengan Bapak Prabowo Siapa yang menang Bapak Jokowi Dodo Siapa menterinya Bapak Prabowo Eh satu paket Kalian bertetangga Sampai sekarang masih musuhan Apa namanya Kalau bukan beleng-beleng Maka saudaraku Penting memilih kepala daerah Penting memilih pemimpin di daerah kita Tapi jauh lebih penting Memelihara kemaslahatan dan persaudaraan kita Indamal mu'minuna ikhwa Orang Islam itu bersaudara Tangan kanan gatel Tanpa disuruh kiri yang garuk Tangan kiri yang gatel Tanpa diundang kanan yang garuk Gatal dua-duanya kerjasama Anak muda jalan-jalan Tahan tuh kakinya Kaki tahan tuh Seluruh tubuh merasa sakit Padahal kaki tahan tuh Mulut Tiba-tiba Mata juga bereaksi Dia cari mana yang luka Bereaksi berikutnya Tangan mengusap Mulut meniup Padahal kaki yang luka Tidak ada orang kakinya tahan tuh Rasa kopi ke jalan Kopi ke jalan lagi Begitu mestinya kita diriau Satu sakit yang lain ikut merasakan Ya Jangan berpecah belah Bersatu Politik Proses lima tahunan Tidak senang Tidak usah jelek-jelekkan Cukup Jangan dipilih Kalian tim sukses Jangan bodoh-bodohi masyarakat Kalian para calon Jangan kau sogo rakyatmu Kalian rakyat Jangan kau peras calonmu Selesai Lima tahun saja Jangan sampai pemilih kepala daerah Kita meninggalkan dosa jariah Dan meninggalkan perpecahan diantara kita Ya Adik-adik sekalian Banyak yang ingin kita sampaikan Tapi waktu yang sangat terbatas Pesan khusus Jaga persaudaraan Jangan berpecah belah Ya Nah berikutnya Belum Terus Terus Saya bukan calon Yang terus Pak PJ saja Nah adik-adik sekalian Saudara-saudaraku yang saya hormati Berikutnya Dalam rumah tangga Ketika ada masalah Ya Ketika ada masalahmu tadi itu Sabar Solat Saya sudah solat ustad Kenapa masalah saya tidak selesai Kau tidak ikhlas Hayalas solai Asar lagi Saya solat ustad Betul kau solat Tapi main-main Allahu 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 Akal akbar Fat Malik Ya Ada malah solat Kain Tak makan Betul Karena kau yang Pelakunya Ada juga solat Terlalu semangat Allahu Akbar Kau ketawa Karena kau alami semua Maka Kalau ada persoalan Tidak usah kau cari kambing lain Kambing hitam Lebih baik kau koreksi solatmu Kalau solat baik Allah yang selesaikan Itu janji Allah Bukan caleg Oh kalau caleg pak Andai saja boleh kita dijanji Sorga Sorga pun dijanjinya Dia bagi-bagi kartu nama Pilih saya Sama-sama kita orang siak Ada masalahmu Telepon saya 24 jam Begitu terpilih Dia ganti nomor HPnya Tapi kalau Allah yang janji Allah pasti berikan Kau solat Saya yang selesaikan masalahmu Saya sudah solat ustad Kenapa masalah saya tidak selesai Berarti Allah tahu Itu masalahmu Akan menjadi amal buatmu Solat ustad Kenapa masalah saya tidak mau berhenti Kok Allah tidak dengar doa-doa saya Dalam solat saya Sangka baik Berarti Allah tahu Bukan itu yang terbaik Pak PJ dengan Pak Abdul Wahid Sudah ikhtiar Kita doakan menang Kalau tidak menang Berarti itulah yang terbaik Ya Saya dulu daftar akabri kan Tidak lulus Gara-gara cepir Gara-gara cepir Senang betul Kau dengar secepir Saya protes pada Allah Waktu itu Kenapa kau lahirkan saya Dalam keadaan pendek Kau tidak rugi jadi Tuhan Kalau saya jadi tentara Eh Kawan saya lulus Dia sekarang AKBP Dua bunga Pakai barit merah Resirse Saya lulus Jadi ustad Pakai barit putih Tapi Alhamdulillah Dengan barit putih Yang saya pakai Mulai barit hitam Sampai barit merah Kucar ramai semua Allah kasihan terbaik Ini resep Buat Pak PJ Saya berdoa ustad Kau tidak Allah kabulkan Berapa lama kau berdoa Tahu Nabi Sakarya Itu Nabi Sakarya Minta anak sejak usianya 21 tahun Kapan Allah kasih 90 tahun Sampai Sakarya sendiri Berkata Tidak mungkin Saya punya anak ini Saya sudah tua 21 tahun 90 tahun Baru Allah kabulkan Itu Nabi Puluhan tahun Baru Allah kabulkan Kamu Berdoa pagi Mau malam Dikasih Padahal kau tukang tipu Seteribu aja Kau tipu Alasan rapat 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 Ternyata pinggi merapat Mau dikabulkan doa Emangnya ada orang dalam Ya Ada masalah Saudaraku perbaiki sholat Kecil buat Allah Adek-adek nih Adek-adek Kecil buat Allah Kasih apa yang kamu mau Saya kasih contoh Paling sederhana Ada kau punya dua sahabat Satu Lima kali ketemu sehari Satu Cuma sekali ketemu satu hari Eh satu minggu Satu lima kali ketemu Dan kalau dia ketemu Dia bawa oleh-oleh Lima kali sehari Satu Cuma sekali sepekan Itu pun tidak bawa oleh-oleh Mana kalian lebih senang? Yang mana? Yang rejin ketemu Dan bawa oleh-oleh Maknanya apa? Sholatmu lima kali sehari semalam Begitu Mau cinta kepada Allah Allah pasti cinta Kalian sudah lima kali sehari semalam Kalian yang hari Jumat saja Paling terlambat datang Paling cepat pulang Orang khutbah kau tidur Ada masalahmu Pasti Allah Tidak perhatikan Kasih lagi contoh sederhana Saya sahabat dengan Pak PJ Saya datang ke sini ke Pekanbaru Assalamualaikum Pak PJ Saya mau ke pondoknya UAS Tapi saya tidak ada mobil Oh Pak PJ katakan Aduh saya lagi di Jakarta ini Ustaz Tapi Don't worry Be happy Tau kan artinya itu? Pokoknya tahu saja lah Saya lagi di Jakarta Tenang Ustaz Pak PJ telpon Ajudan Ajudan Siap Tolong Itu ada Ustaz Dasat Kau jemput di bandara Bawa mobil yang baik Full tanki Jangan lupa kasih ole-oleh 30 menit kemudian Datang Ajudan Pak Ustaz Ini Mobil Silahkan Pak Ustaz pakai Selama Ustaz di Pekanbaru Ini Bensin full Ada pembeli ole-oleh Selesai masalah saya Kenapa? Saya akrab sama Pak PJ Sebaliknya Ada pula datang dari Sulawesi Tidak pernah kenal Tidak pernah ketemu Tidak pernah dengar nama Datang Assalamualaikum Pak PJ Saya ada di bandara Boleh pinjam mobilnya Siapa dia telpon Pak PJ? Kapolres Tangkap dia Tukan tipu itu Tidak kenal kok Tangkap dia Tangkap Pasti tukan tipu Begitu juga kalian Tidak pernah sholat Sholatnya cuma hari Jumat Paling terlambat datang Cepat pulang Orang khutbah kau tidur Tiba-tiba ada masalah Dalam rumah tangga Ya Allah Saya sudah capek hadapi istri saya Ya Allah Saya sudah capek hadapi suami saya Ya Allah Tolonglah saya Kata Allah Malaikat Karena dia sudah capek hidup Cabut nyawanya Ya Kasih lagi contoh sederhana Jadi kalau dalam rumah tanggamu Ada masalah Sholatmu pasti bermasalah Contoh lagi Pak PJ punya ajudan Ada kan Pak ajudan Nah Kalau beliau panggil ajudan Itu ajudan Ajudan Biar dia lagi tidur Makan kacang Dia lompat Dia makan dengan bungkus Siap 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 Pak Siap Pak Iya Pak ya Mana ada ajudan Dibipanggil Ajudan Tunggu dulu Pak Kok bilang tunggu Dikimutasi kok jadi Satpol PP Polisi setengah Ada polisi Biasanya polisi Satpol PP itu Pegawai honor Namanya PTT Pegawai tidak tetap Lima tahun kemudian TTP Tetap tidak pegawai Itu pegawai honor Biasa aja itu Dan saya tahu lagunya Kalau pegawai honor Berakit-rakit dahulu Berenang-renang ketepian Sakit-sakit dahulu Susah-susah dahulu Lalu kemudian Tetap susah Nah Pak PJ panggil ajudan Ajudan siap Coba kalau dia bilang Tunggu Pak Ajudan Bapak tidak lihat saya sibuk Tidak mungkin Itu Pak PJ pun Padahal ada pensiunnya Ada mutasinya Ada wafatnya Takut betul manusia sama manusia Coba Allah panggil kalian Hayalassana Apa jawaban kalian Meeting Lagi ada pembeli Hayalalfala Sini saya kasih kau kemenangan Adek-adek tahu tidak itu artinya Hayalalfala Sini saya kasih kau apa yang kamu mau Itu Hayalalfala Tapi kita jawab Tunggu lagi ada pembeli Akhirnya Allah kata Ya sudah lah Kau uruslah kau ke pembelimu Pantas 30 tahun kau jadi PNS Tidak bisa lepas dari kredit Karena Allah kau suruh menunggu Maka adek-adek sekalian Yang lagi cari calon istri Yang sudah ada istri Tapi penuh masalah dalam rumah tangga Sabar Tingkatkan kualitas solat Kalaupun kamu minta Dan apa yang kamu minta tidak dikasih Jangan sangka buruk Sangka baik Berarti apa yang kita minta tidak baik Kepada suami Sangka baik Kepada istri Sangka baik Ibu-ibu Jangan sangka buruk Kepada suami Kalau di telpon tidak dijawab Sangka baik Oh Berarti dia lagi solat duha Telepon duur tidak dijawab Oh suamiku lagi berjamaah Sangka baik Sore lagi tidak dijawab Oh berarti HPnya tertinggal di mobil Tiba-tiba masuk WhatsApp Saya lihat suamimu bonceng cewek Cantik betul Oh berarti suamiku lagi nge-grab Tidak akan enak Kalau gini Sangka baik Iya toh Kok sangka buruk Gelisah Makanya sama istri saya Mamanya cek saya bilang Apa kau curiga terus Saya ini Ahli agama Tidak mungkin lah Saya berbuat maksiat Yang haram-haram Dia bilang istri saya Itulah yang saya cemaskan Kalau kau berbuat yang sunnah Baiki solatnya Perbaiki doa Ada masalah Tapi mustahil Allah dengar doamu Kalau tidak solat Kenapa Solat ini kuncinya ibadah Adede sekalian Kalau kau mau melihat istri Lihat solatnya Adede putri Kalau mau kecil lihat saran suami Lihat solatnya Adede sekalian Kalau kau mau lihat Calon pemimpin Lihat solatnya Kalau dia tidak pernah Datang ke masjid Jangan percaya Tuhannya aja Dia tipu Ya Solatnya Apalagi kalau dia jadi Imam pasti solatnya Masya Allah Ya Ini bukan kita bahas Soal politik ya Bukan Cuma mengajari Soal memilih pemimpin Kalau kau salah Milih pemimpin Sengsara bukan cuma kamu Bisa anak cucumu Saya kasih contoh sederhana Adede masih ingat Masa perjuangan Nenek-nenek kita Mereka wafat Mereka mempertaruhkan Jiwa raganya Apa mereka yang menikmati Hasil perjuangan Siapa yang menikmati Cucu-cucunya Jadi kalau bapak ibu Memilih pemimpin yang baik Bukan cuma bapak ibu Yang akan nikmati Sepuluh tahun yang akan datang Anak kita Tidak perlu ke Malaysia Menjadi tenaga kerja Tukan tombak-tombak sawit Kenapa Karena bumi Indonesia Kaya raya Tapi sayang Seribu sayang Kalau kita salah memilih Pemimpin Maka negeri kita ini Akan dinikmati Orang-orang yang Datang Bahkan Seperti yang dikatakan guru kita tadi Ustaz Abdul Somad Kekayaan negeri kita Dibawa keluar Maka pilihlah pemimpin Yang betul-betul Kamu yakini baik Dengan cara Lihat solatnya Ibu bapak saudara-saudara sekalian Inilah tausia kita Pada taklim kita kali ini Mudah-mudahan Ada manfaat Lebih dan kurangnya Mohon dimaafkan Saya Orang Bugis Sebenarnya itu Tidak pandai berpantun Maka dalam Budaya tutur orang Bugis Tidak ada pantun Kecuali pantun itu Ada di Betawi Di Kalimantan Sumatera Tidak ada di Tanah Bugis Menghormati guru saya Ustaz Abdul Somad Maka saya akan berpantun Dari mana datangnya cinta Dari Facebook turun ke WA Dari mana datangnya kecewa Setelah ketemu Ternyata berbeda Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon izin Gurunda Mungkin jika berkenan sekalian Membacakan doa penutup Gurunda Habib Habib Muhammad Yang saya persilahkan untuk membacakan doa penutup Tafaddan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita tutup kajian hari ini Dengan Sebelum bubar Kita akan berfoto bersama Para sekalian Jadi para guru-guru kita akan Berfoto belakangi jamaah Jadi insyaallah semua akan terlihat Jadi para diri dan sekalian Kita akan bersama-sama kumpul keluarga Insyaallah mungkin bisa kita Sebarkan di Sosial media keluarga kita nanti Monggo silahkan Rekan-rekan media Untuk mengambil gambar dari sisi Depan Terima kasih